What's up guys, balik lagi berangku warian di channel Rian Fisher dan di video kali ini gue bakal ngelakuin profitan fishing tanpa roles lagi nih guys dan ya, buat kalian yang udah kangen kan dengan profitan fishing tanpa roles disini gue bakal bikinin videonya guys dan kalo misalnya ada yang nanya, bang akun lu kok beda bang gitu ya nah saya aslinya kan orang dua guys sama apa bang? sama kontol satu oke canda guys, ya kalo misalnya kalian ngeliat community post youtube gue kalian pasti tau lah ya akun gue kenapa gitu dan ya seperti kata papata guys kontol-kontolnya si kontol, lebih kontol lagi kalian kontol ya intinya akun gue ada ke jepang lah guys ya kalian liat rela community post gue gitu dan intinya disini itu gak bikin gue patah semangat gitu kan gue bakal tetap ngonten gitu cuman gue gak tau sih kedepannya gimana ya ya yang jelas untuk kondisi saat ini ya gue bakal tetap ngontenin gue guys ya kemarin sempet patah semangat sih gue sempet berapa ya? 3 bulanan atau 4 bulanan gue gak ngonten ya gara-gara insiden itu ya jadi males aja gitu rasanya guys males, capek, jenuh, kecewa gitu ya mana yaudahlah kita abaikan itu dan disini intinya kayak yang gue bilang tadi gue bakal ngelakuin profitan dari phishing rolls eh gak ada rolls ya phishing tanpa rolls guys relat-relat dan ya seperti yang kalian liat disini gue udah nyiapin ini baitnya dan 1x100 net nah ini dia kita cek aja guys disini gue udah nyiapin sekitar 1000 bait mega pellet dan gue ngebelinya tuh di rate 25 per WL yang mana berarti untuk modal bait doang gue udah kepake sekitar berapa tuh guys? 40 WL ya? iya 40 WL untuk bait doang tuh ya 40 WL ya dan kita parkur dikit ke sisi kiri aduh ketik tolol udah gak apa-apa disini kita cek juga kalian ya gak perlu pake x-rako snap lah kalian udah liat tuh ya 200 endril gue ngebelinya tuh di rate 40 per WL dan gue ntar bakal hitung yang kepakainya berapa aja gitu guys dan juga disini gue udah nyiapin water bucket sama ice crush block ya nah iya cicai lah dua item ini murah kok iya kalian minta aja sama orang juga dikasih paling ini guys anjing berapa sih? gak ada value juga item ini cuman ya ini unlimited kan jatuhnya ya kalian butuh satu doang masing-masing sebenarnya cuman gue ini udah kebeli 50 50-50 yaudahlah ya by the way sorry guys ya ini gue ngedubbingnya tuh pagi-pagi guys sorry kalo suara gue agak beda gitu ya ya agak-agak sakit ya ngoroan gue kalo misalnya gue paksa kayak karakter gue yang biasa gitu dan intinya disini kalian place aja ya crush blocknya terus kalian basahin guys kalian pencet gini aja ya basahin ya anjing jangan dijelat-jelat masukin dua jari yuk bang set nah oke kita ambil ya langsung bait dan juga hand drillnya dan ya disini kalian tinggal langsung pecahin aja ini player-nya nih blocknya anjing by the way gue disini mancingnya tuh bakal pake liquid rice rod yang mana efeknya ini bakal ngasih gue buff gitu biar mancingnya lebih cepet guys dan ya sini intinya gue bakal mancing aja lah ya ya durasi juga guys kalian bakal bosan juga gak sih ngedenger gue bacot mulu kan dan apalagi untuk proses mancingnya ini guys ini pasti bakal ngebosenin banget untuk diliat atau ditunggu gitu dan karena itu gue mungkin bakal skip atau gue kasih speed up dulu untuk proses mancingnya guys dan kita akan balik sebentar lagi nah oke guys jadi ya disini gue udah selesai mancingnya dengan 1000 mega pellet bed tadi dan ya kita disini langsung ngecek aja lah ya apa aja yang udah gue dapet dan juga berapa jumlahnya kan guys dan disini kita langsung cek aja di grow scan floating item aduh ngelik nih bang set ntar nah ini dia kita search all nah oke guys disini kalian bisa lihat ya apa aja yang udah gue dapet dan untuk ikannya disini gue udah ngedapetin alpagrade webshark yaitu 8868 lb dan juga cuttlefish 4291 lb untuk ikan gajah nih elephantfish mungkin gak usah dihitung lah ya karena ya itu lumayan gak bisa dibilang lumayan sehingga ada harganya tuh anjing dan ya kalau untuk ikan mungkin cuman tadi aja sih guys yang lumayan ada harga si alpagrade webshark sama cuttlefish guys itu kalau misalnya kalian niat ya untuk ngejualnya mungkin kalau misalnya kalian ada grow scan gitu kan biar lebih mudah kalian bisa jual aja gitu sama work-worknya waktu kalian mancing ya kalian bisa jual di harga seribu per wl gitu ya pintar-pintar kalian jualan lah makin bisa kalian nego-nego makin gede untungnya guys dan untuk item-item penting yang gue dapet disini gue udah ngedapetin satu wismu gizmo dan juga si arcin 82 biji dan juga aku wakil kristal 92 biji guys dan untuk item lain ya saran gue kalian gak usah expect tinggi-tinggi kali lah ya guys ya soalnya selama gue mancing ya item-item lain dari mega pellet nih selain yang gue sebut tadi itu sampah gitu guys jarang gitu ada orang yang nged gitu ya tapi itu dengan catatan harga normal guys ya gue bilang susah ngejualnya cuman kalau kalian banting harga pasti bisa lah cuman ya jiwa kapitalis kita nih mana mau banting harga biasanya guys ya 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 dan ya sebentar guys gue disini bakal masukin ke vending dulu semua item-itemnya dan ya dan kita akan balik sebentar lagi nah oke guys jadi ya disini gue udah masukin semua itemnya ke vending dan ya untuk harganya disini gue nge settingnya itu ya kita langsung vending pertamanya lah ya gue kef5 per WL si arcin 2 per WL by the way ini gue settingnya di rate 2 per WL dulu dan kalau misalnya gak laku ntar mungkin bakal gue turunin guys 2,5an mungkin gitu ya 2,an lah gitu gak mau gue ada tiga anjingnya kalau misalnya kalian tanya kenapa ntar bakal gue kasih kok alasannya terakhir ya dan kita bakal langsung ke vending selanjutnya aja cooler box ini gue sen 40 per WL dan ya gak usah expect banyak-banyak lah guys kaitan item-itamin ya kalian tinggal fokus kedua yang tadi intinya ada gue bilang ya karena ya item-item nih itu pun gak semua ya tapi orang gunanya itu kebanyakan cuman buat roll-less doang gitu nge-up roll-less fishing dan ya disini oh iya lupa gue satu lagi Wismogismo guys yang lumayan ada harga ya gitu pun kalau oke kalian sih intinya kalian tinggal fokus ke tiga ini aja itemnya si aquacave crystal si arcin sama Wismogismo dan untuk ngejualnya ada beberapa opsi ya guys kalian bisa promosi di world-world yang mancing gitu yang rame gitu atau ya kalian bisa post di discord pesayangan kalian atau misalnya di discord tentang server growtopia yang rame lah gitu untuk buy selorang dan ya gue disini intinya bakal nunggu hitam-hitamnya sol dulu ya gak semua sih udah gue bilang gue gak expect sih guys hitam-hitam sampahnya banyak kan dan intinya kalau misalnya si arcin sama guacafnya dasul gitu gue bakal yudah stop jualannya gitu dan ya kita akan balik sebentar lagi nah oke guys setelah sekian abad ya ancing disini si arcin gua nih laku juga loh guys seret 2 per wl ancing disini dari berapa tadi lupa gue intinya nih si sampah 8 kan dan gue bakal ngejual di red 2,5 ya gue udah ngehubungin buyernya dan ya gue tinggal nunggu dia dateng kesini aja gitu nah oke guys disini gue udah ketemu buyernya ya gue disini bakal ngejual di red 2,5 ya biar cepet aja lah kalau kalian gue sarhanin jangan apa ya jangan greedy gitu sebenernya kayak ya tersesak aja gitu lah pengen cepet-cepet aja kalau misalnya mau profit lebih sih jangan saran gue ya dan oke 48 si arcin gue dapetin 9 wl kayak 19 anjing ya dan jangan lupa say thank you guys ke buyernya ya kan nah oke guys it's collect-collect time dan ya gue langsung collect-collect aja lah item-itemnya ya disini kalian lihat 2 item utama gue tuh udah habis dan itu gak tau gue item apa tuh ya belum gue cek nanti kita cekin sini aku akif kristal dengan rate 5 per wl gue ngedapetin 18 wl terus aku akif ini yang gue jual rate 2 per wl guys gue dapetin 17 wl cooler box 140 per wl aku nih ya 2 wl nah item-item emek ini udah gue bilang gak usah apa ya gak usah expect lah cuman wismu-wismu doang juga ini anjingnya gak usah dan intinya disini gue udah ngedapetin 59 wl guys dari 1000 mega pellet bait dan ya kita bakal langsung hitung-hitungan modal aja guys gue untuk 1000 mega pellet bait kepake sekitar 40 wl karena gue ngebelinya tuh di rate 25 per wl cuman kalo misalnya kalian bisa dapet dengan rate yang lebih murah ya kalo bisa cari ya guys ya biar lebih gede untung kalian anjing dan untuk handrailnya gue kepake ya 1 wl lagi hitungannya guys gak nyampe sih 1 wl cuman ya kita hitung aja 1 wl dan berarti total modal gue bisa dibilang disini cuman 41 wl guys dan gue ngedapetin profit itu sekitar 18 wl dengan modal 41 wl ya profit 18 wl not bad lah ya orang kita tanpa roles kok guys dan itu gue belum jual ikan ya kalo misalnya gue jual ikannya juga itu bisa lebih mungkin guys oh iya gue ada sedikit trik guys gue disini ngejual si arcinnya itu pas mutant day karena ya pas mutant itu orang perlu si arcin untuk ngemasak mutant food gitu dan makannya lumayan apa ya lumayan naik harga si arcin ini dan ya gue saranin kalo misalnya kalian tuh orangnya tuh no mancing no life gitu anjing no fishing no life gitu ya ya kalian tinggal mancing aja terus nah terus si arcinnya kalian kumpulin ya kan kalo arcinnya terserah sih kalian jual di luar event atau gimana cuman si arcinnya ini kalian manfaatin lah guys ya kalian jual pas mutan day gitu karena harganya bisa lebih oke dan ya kayaknya itu doang sih yang harus gue sampein ya tentang profit and fishing kali ini by the way thank you buat kalian yang udah nonton sampe abis dan juga jangan lupa kalian tinggalkan like di video kali ini kalo kalian suka dan tinggal dislike aja kalo enggak guys dan kalo urusan subscribe atau enggak subscribe gitu ya subscribe lah guys janjing ya dikit lagi satu kau subscriber gue bang set ya antara review kecil-kecilan lah guys ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini gue Arian Visser pamit undur diri and see you apa sih aircon anjing-anjing mau loginnya kayak gini bang set apa sih aircon anjing-anjing mau loginnya kayak gini ah pepe pepe gak jelas gitu ngentot ngentot segi